assalamualaikum salam sehat bro kalian lihat kemarin saya membuat video masalah charger 3s kesulitannya setiap BMS tidak ada indikator chargernya apakah sedang mencharger atau tidak kali ini saya akan coba membuat itu saja mudah-mudahan berhasil Oke kita lihat dahulu sedikit teori Oke perhatikan dahulu untuk 3s ini ini ada tulisannya kalau enggak salah ini od dan fd Oh sorry CD jadi saya ingin ambil titik CD karena ini pada saat mencharger dia Hai Hai dan bila penuh akan laut ini sebetulnya masuk ke gate Hai jadi ini berlaku untuk menggunakan IC DW01 a bila tipe-tipe lainnya seperti ini kalian bisa cari jetnya saja kalian suntik digitnya saja Oke kita lihat sedikit teori saya akan menggunakan satu buah transistor aja NPN BC547 Hai kemudian langsung let saja ini ground ini kemudian agar tidak mengganggu rangkaian utama saya gunakan air basisnya besar saja Hai kan saya coba nilainya antara 330 kilo sampai 220 kilo Hai dengan tujuan Hai kalian perhatikan bagi para pemula saya memberikan RB sebesar ini dengan tujuan agar IC Hai di bawah Hai 10 Ampili ampere Hai karena kita tahu bahwa led 2 mili ampere saja sudah menyala jadi cukup yang buat jadi kalian buat yang kecil-kecil saja tidak mengganggu rangkaian utama dan tidak perlu resistor pembatas untuk led karena dengan cara ini harus isi tidak akan lebih dari 10 mili ampere Oke kita coba saja saya ambil dahulu oke saya gunakan BC547 ini kolektor basis emitter Hai saya solder dulu dengan resistor saya menggunakan resistor Hai 220 kilo Hai baca bro 220 kilo yang saya gunakan Hai ke kolektora saya tekuk saja ke atas kena nanti rencananya saya akan Hai kena nanti rencananya saya akan seperti ini saja Hai ke basisnya saya beri resistor 220 kilo Hai ke kolektor saya beri kathoda kathoda led Hai Oke sudah kemudian emitter saya beri kabel hitam sebagai ground Hai kemudian anoda led sebagai titik positif kabel hitam saya beri kabel warna merah Hai kemudian resistor basisnya Hai ini sengaja saya menggunakan kabel kabel karena indikator biasanya di luar posisinya jadi seperti ini saja saya buat Hai ke sudah selesai udah bukan kemudian kalian lihat Hai kolektor dapet kathoda anoda positif emitter ground basis resistor oke kita coba saja Hai ke saya pasang di sini Hai kemudian ini negatifnya dan ini positifnya sambil dari baterainya Oke kalian perhatikan akan saya coba pasang Hai ini negatif-negatif positif kalian lihat nyala kemudian negatif-negatif positif ya masih nyala kemudian negatif-negatif positif hai 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 harusnya mati ini tapi nggak papa nyala Hai Oke kalian lihat memang begini artinya baterai Hai harusnya sih mati karena dilepas tadi tapi kita coba saja kita coba charger Hai jadi bila full dia akan off positif-negatif positif negatif oh sorry bukan saya ukur arusnya karena mencharger apakah sudah bisa mencharger kalian lihat indikatornya ini juga masih terlalu terang ini harusnya erba sisa kalian gunakan 470 kg saja tidak apa-apa oke saya coba Nyalakan charger-nya kalian lihat arusnya terbaca 400 kita tunggu saja bila ini nolnya akan mati apakah benar oke saya diamkan dahulu oke 190 mili masih mencharger saya diamkan lagi oke sudah cut off tadi terbaca cut off-nya di 100 di 170 mili ampere oke kalian perhatikan ini masih off saya lepas dahulu kalian lihat masih off ini akan on bila kita beri beban sedikit menyala tapi tidak apa-apa saya coba beri beban saja sebentar kalian perhatikan indikatornya indikatornya ya jadi saya beri beban dan indikatornya menyala jadi indikator ini berfungsi sebagai bila ada beban juga selain indikator full charger paham ya bro oke untuk yang tidak ada titik CD nya misalkan ini BMS 2S maupun 3S kalian bisa ambil di gate untuk mosfet chargernya ingat kalian suntik saja di gate di gate mosfet chargernya ini juga sama mudah-mudahan kalian paham oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati